Sejalan detik-detik waktu, semakin aku menyadari Betapa kau mengasihiku, kau sediakan semuanya bagiku Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari Kau tak pernah tinggalkanku, kau pegang erat langkah-langkah hidupku Semakin aku sadari, apa arti pangkilan hidupku Kasihmu menawan, tak dapat lepas lagi Semakin aku mengerti, apa arti cerita hidupku Semuanya engkau, aku pun ceritamu Sejalan detik-detik waktu, semakin aku menyadari Betapa kau mengasihiku, kau sediakan semuanya bagiku Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari Kau tak pernah tinggalkanku, kau pegang erat langkah-langkah hidupku Semakin aku sadari, apa arti pangkilan hidupku Kasihmu menawan, tak dapat lepas lagi Semakin aku mengerti, apa arti cerita hidupku Semuanya engkau, semuanya engkau Semakin aku sadari, apa arti pangkilan hidupku Kasihmu menawan, tak dapat lepas lagi Semakin aku mengerti, apa arti cerita hidupku Semuanya engkau, semuanya engkau Semuanya engkau, aku pun ceritamu Semakin aku sadari, apa arti pangkilan hidupku Kau anggilkan hidupku Kasihmu menawan, tak dapat lepas lagi Kasihmu menawan, tak dapat lepas lagi Semakin aku mengerti, apa arti cerita hidupku Semuanya engkau, semuanya engkau Semuanya engkau, semuanya engkau Semuanya engkau, aku pun ceritamu Semuanya engkau Bersi Tuhan, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama Ayat 34-38 dikatakan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Kau kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang mahal tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan Itu akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki pada hari Tuhannya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Seorang yang kasih Tuhan waktu ini adalah Awal Cerita Yesus dilahirkan Bagaimana Maria yang belum bersuami itu Mengandung oleh roh kudus Tapi satu hal yang sudah dikasih Tuhan Respon Maria memang tidak percaya Awalnya Karena dia belum bersuami Tapi satu hal yang pasti bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Dan satu hal respon Maria adalah Jadilah Seturut apa yang Malaikat itu katakan Sebab dia hanya hamba Tuhan Cerai kasih Tuhan Kadangkali kita Ditaruh Tuhan sesuatu Kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan sesuatu Kadangkali kita merasa Tidak mampu untuk mengerjakannya Tapi percaya lah Ini dikatakan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kalau engkau Mau melahirkan Bisnis baru Kalau engkau mau Melahirkan komunitas baru Kalau engkau mau Melahirkan persekutuan baru Kalau engkau mau Melahirkan sesuatu yang baru Yang Tuhan taruh dalam hidupmu Katakan saja sama Tuhan Ya Tuhan Aku hambamu Jadilah Seturut Apa yang engkau ingini Masa orang yang kasih Tuhan Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Sama halnya Maria Ketika Dia harus mengandung Dan melahirkan Yesus Bayangkan Orang yang belum menikah Bahkan Tidak bersuami Dalam dirinya Mengandung daripada roh kudus Dan dia harus melahirkan anak itu Pasti ada tekanan yang luar biasa Maria Bukan tidak mengerti Resiko apa yang ada di depannya Tapi dia Mengimani Dan dia Berserah bahwa Tuhan sanggup Dan Allah sanggup Bahwa dia Hamba Dan jadilah Tuhan Seturut apa yang Tuhan mau Dalam hidupnya Mari kita belajar dari respon Maria ini Sebenarnya Kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hidupmu Maka kerjakanlah Makar Lahirkanlah itu Dan Tuhan Tidak sukar menolong Setiap kita Tuhan Yesus Memberkati Berita Mujisa TV Sebagai media baru di Indonesia Dengan visi Suarakan kebenaran Hasilkan perubahan Mempersembahkan program baru Good News Everywhere Program ini Program ini Menyajikan Renegang info Menarik Up to date Hebron Menyenangkan Serta Memberikan kabar baik Bagi Sobat BMTV Di seluruh Indonesia Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere Saksikan Good News Everywhere Suarakan Kebenaran Hasilkan Perubahan Ini bareng Dini Dan juga Elisabeth Tentunya Ini pertama kali ya Dan satu jam kedepan Kita bakal temanin Sobat BMTV Semuanya Dengan bahasan Yang pastinya Sangat menarik Banget Udah banyak banget nih Kerpeannya Tema kali sore hari ini Kita mau bahas apa Apa? Apa? Hayo coba Saya tanya harusnya Yang jauh Seperti itu Hari ini Kita mau bahas Pengendara yang Desain on street Jadi Pengendara yang baik Gitu loh Di jalan tuh loh Karena sering banget nih ya Kita tiba-tiba lagi Enak-enak jalan Terus tiba-tiba langsung Kayak berasa jalan siapa Gitu Nah buat menemanin sore kalian Yang masih kerja Yang masih Sibuk dengan tugas-tugasnya Terus Saksikan terus aja Kita berdua di Good News Everywhere Tentunya ya Dan Oke Sebelum kita mau bahas lebih lanjut Ini tentang tema ini Kita akan ada iklan dulu Jangan kemana-mana Tetap di Good News Tentunya Ngungan Permen Karet Bu Adik nih loh Ngungan Permen Karet terus Tidak Tidak Goro-goro Rasen aja Ngelak Permen Karet Jadi Mondok Di rumah sakit Wooai Aku pengen Permen Karet Bu Bu Nek kue dati aku piye Ya begah bu Aku aku Sampeyan ya sampeyan Durung rampong Leng ngomong bu Iki loh Anakku singcilek ki pengen banget Permen karet Jangan ya mesak ke Tapi kok ya resiko Lampuk di kei to bu Lah kaya mondok nih rumah sakit suwe loh bu Trauma Aku dadian Dadi uwangki mbok kaya aku ngini lho bu Solutip Kailo Neng jalan dokter sutomo solo Ono es bangco Dodol es permen karet Weh serah perlu wedi nih Iki nih dilek Ngelai dadi ilang Dan ramungkin melebu rumah sakit Malah rasani kaya melebu Neng kolam renang bu Saking segere Nyat sampeyan niki pancen Oh ye Hadir di kota solo Pelepas dehaga Dan pemuas rasa lapar Es bangjo Menghadirkan es abang Kuning Ijo Dengan rasa permen karet Tai ti Dan green tea Harganya Ramah sama kantong loh Semua makanannya di bawah 10 ribu Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke es bangjo yuk Di jalan dokter sutomo nomor 19 Penumping Lawean Surakarta Alamat es bangjo juga tersedia di google maps Es bangjo Sahabat Dompetku Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV Halo semua sobat BMTV yang ada dimanapun kalian berada Lagi ngapain Apapun lah pekerjaan kalian Nah sore hari ini masih dengan kita berdua Di acara Good News Everywhere Kita akan membahas tentang tema pengendara desain on street Jadi apa sih desain on street itu tadi? Kayak lagi belajar bahasa inggris aku Nah kalau kita bicara mengenai keributan di jalan raya itu pasti gak akan ada habisnya Karena mulai dari alih fungsi jalan itu sendiri dari fungsi trotoar yang sejatinya buat pejalan kaki Dipakai untuk berjualan Atau buat apa gitu yang tidak sebagaimana fungsinya Buat parkiran Buat jualan Bener banget Semuanya pokoknya terjadi di trotoar Oke kayak gitu Nah ini rasa-rasanya tidak ada habisnya memang ya Kalau kita mau bahas tentang ini ya Bener banget Terus kemudian kasus kecelakaan lalu lintas ini yang menyeret pesohor Terkenal negeri ini dirampas Dirampasnya hak pejalan kaki Jalur pasepeda di jalan raya hingga adu mulut Yang memercikkan pertikaian di jalan berujung main hakim sendiri Wow keributan di jalan memunculkan kegusaran pengguna jalan lain Karena sebenarnya tidak perlu diperdepatkan terlalu rumit begitu Jadi kan memang sebenarnya sudah tertata nih Ini tuh haknya siapa yang jalan disini tuh siapa Di sebelah sana siapa Tapi kok ternyata ada serobot-serobotan dan terjadilah adu mulut ya Bahkan sampai yang gede gitu ya Iya benar Nah bukan karena masalah kendaraan yang ditumpangi bersinggungan dengan kendaraan lain Tetapi karena reaksi individunya yang terkadang sulit untuk mengendalikan ego Dan lupa bahwa jalan itu milik bersama Kadang tuh kayak jalan tuh milik sendiri gitu Gak ada yang lain yang hanya montrak gitu kan numpang Terus sehingga terkesan egois dan menggunakan jalan seenaknya Tanpa memperhatikan pengguna jalan lain Nah selama ini kita tahu bahwa Trotoar memang sejatinya difungsikan untuk pejalan kaki Tetapi kenyataannya di lapangan Acapkali mendapatkan fenomena pengendara motor yang tidak tertib Memanfaatkan trotoar untuk bisa melenggang lulus Sebagai jalan alternatif demi sampai ke tujuan Iya benar Jadi memang agak ribet ya ini urusan jalan ini ya sebenarnya ya Jadi memang sebenarnya sudah ada tuatannya Tapi ya ribet karena semuanya itu kayak mau menang sendiri Kalau udah di jalan tuh loh Benar banget Apalagi orang yang kalau berangkat kerja ya waktunya ada pepet Berangkat kerja pulang kerja jam-jam rawan macam Biasanya tuh trotoar pasti dipakai sebagai jalan alternatif Benar berasa kayak jalan alternatif ya Padahal sebenarnya bukan gitu loh Fenomena seperti ini justru mengganggu sekaligus membahayakan Keselamatan pengguna jalan lainnya khususnya pejalan kaki Kejadian dan meresahkan ini seakan-akan dililai sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejalan kaki yang juga merupakan pengguna jalan Pejalan kaki merasa bahwa pengendara motor tersebut merebut hak yang sepatutnya menjadi peruntukannya Nah selain dimanfaatkan sebagai salah satu jalan alternatif ya Pengendara motor juga menggunakan trotoar ini sebagai tempat parkir dadakan ya Kayak tadi udah disinggung ya Melihat fenomena ini terbesit bahwa pejalan kaki masih belum dihormati keberadaannya oleh pengguna jalan yang lainnya Iya enggak sih Jadi kayak tempatnya buat jalan tuh hilang gitu loh sedihnya Mungkin nanti kalau bisa dibalas itu pejalan kaki lewatnya di tengah jalan lain Aduh terus bayangin Bayangin kayak bisapet tiba-tiba di jalan tengah-tengah gitu Aduh Iya seperti itu Oke Lanjut Seringkali saat orang berjalan di trotoar atau khususnya untuk pejalan kaki Tiba-tiba klakson motor berbunyi dari arah belakang Wah kering banget itu Bisa-bisanya ada motor yang seenaknya jalan di trotoar Terus lagi ada kejadian yang kurang mengenakan ketika menyeberang jalan Kalau lampu merah itu tandanya kan memang harus berhenti dan pejalan kaki sudah saatnya menyeberang di zebra cross Tetapi karena pengendara motor ini tidak sabaran ya sudah lah diterjam saja Dan akhirnya terjadilah kecelakaan Iya sebenarnya ini yang salah siapa sih ini di jalannya siapa gitu loh kok main klakson-klakson gitu Sudah ada tanda lampu merah berhenti Tapi kebanyakan masyarakat kita gitu kan lampu merah itu malah waktu saat-saatnya untuk gas banter gitu Bukan nyarem Kayak pengalaman nih Pengalaman nih Jangan ditiru tentunya ya Kadang-kadang pejalan kaki juga bersih tegang dengan pengendara motor yang egonya tinggi Sehingga pengendara motor bisa seenaknya jalan di trotoar kayak gitu Nah ternyata pejalan kaki ini punya hak loh Secara rinci hak pejalan kaki ini sudah diatur dalam pasal 131 UU LLAJ Dalam aturan tersebut telah disebutkan bahwa Wow kayak mau baca ini dulu Oke Bahwa satu Satu pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung baru patrotoar Tempat penyeberangan jalan dan fasilitas lain Benar Dua Kita harusnya gantian gitu biar bagus gitu loh Nanti kan ada lagi ini di bawahnya Oke dua ya Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan Terus tiga Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud di atas Pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya Benar banget Kalau ada hak pasti ada kewajiban tentunya ya Dan ini kewajiban pejalan kaki juga diatur dalam pasal 132 UU LLAJ Yaitu yang pertama Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi Atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan Jadi kalau di Indonesia itu Jalannya harus di kiri Lajur kiri ya Lajur kiri Atau di tepi Seperti itu Terus kedua Pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas Jangan asal nyeberang juga sih ya Tunggu aman lah seperti itu Terus yang ketiga Pengguna pejalan kaki, penyandang cacat atau disabilitas Harus menggunakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lainnya Iya ini sebenarnya aku tuh kadang bingung deh kak ya Kenapa harus ada aturan seperti ini ya Padahal sebenarnya harusnya diri sendiri tuh Udah tau ini aturan seperti ini Kan ini yang mau dilindungi siapa sih gitu loh Sampai orang bikin aturan buat melindungi kamu Sebenarnya kan kita sendiri harus tau nih kayak gini Aturan-aturan kayak gini Nah kalau di negara-negara maju Itu pejalan kaki itu sangat dihargai Tentunya di Jepang dan di Cina Seperti itu mereka menghargai Karena misalnya di Australia Dimana setiap trotoar atau jalur penyeberangan Diberikan penanda berupa Rambut jalan yang bertuliskan Give way to pedestrian Artinya berikan jalan bagi pejalan kaki Sedangkan di negara kita sendiri Juga ada jalur pedestrian yang memang dikhususkan Bagi pejalan kaki Misalnya di kota Jakarta Ada jalur pedestrian di wilayah Sudirman Central Business District atau SCBD Sekitar Monas atau Monumen Nasional Dan di jalan Merdeka Barat Nah terus di kota Surabaya Itu juga ada jalur pedestrian Seperti di jalan Raya Gubeng Sisi Selatan Gubeng Oh iya Gubeng Aduh Gubeng Sisi Selatan Jalan Darmo Sisi Selatan Jalan Pahlawan Jalan Gemblongan Jalan Panglima Sudirman Jalan Raja Walia Yang merupakan pedestrian terbaik di Indonesia Terbaik di Indonesia Oke kemudian di kota Bandung Ini juga tidak kalah ya Kerennya ya Kota yang dijuluki sebagai kota kembang ini Ini memiliki ruas pedestrian yang berada Di jalan Braga dan jalan Asia Afrika Lantas jalan ini sebenarnya itu siapa sih Jalan dibuat buat siapa sih Jalan-jalan ini semua tadi itu dibuat buat siapa Nah sekarang kita balik lagi nih Jadi disini bukan masalah soal kendaraan siapa yang besar Dan kendaraan siapa yang paling cepat ya Atau Cicilannya paling banyak Atau kendaraan mana yang paling mahal Atau kendaraan mana yang banyak-banyak soal itu Cicilan tadi benar Tetapi lebih kepada bagaimana reaksi setiap individunya di jalan Jadi kembali lagi kepada setiap pribadi masing-masing Dalam menjikapi pengguna jalan Seperti itu Apakah individu ini paham Kalau jalan ada Ini untuk bersama dan digunakan sama-sama Jadi jalan itu punyanya Bersama-sama Bukan punya mu sendiri Aduh aku kadang tuh sampe ketawa-ketawa Kalau di jalan serius ya Jadi kayak tiba-tiba Ada orang yang langsung Belok tuh kayak bener-bener langsung Lus Halo Nggak ada Nggak ada Takut-takutnya gitu loh Ya ampun Oke sampai mana tadi Oke sekarang kita mau bahas nih Poin-poin yang bisa kita ambil hikmahnya nih Kenapa kita harus menjadi seorang pengendara tuh yang baik Yang pertama itu ternyata Jalan itu ada Karena mobilitas manusia Jadi memang manusia itu butuh buat pindah-pindah Kan nggak mungkin ya Karena corona mungkin ya kita disuruh di satu tempat terus Kayak gitu di rumah terus Kayak gitu karena corona Tapi kan ketika Itu pun ya Tidak berarti kita berada di satu tempat terus Tapi kita butuh buah mobilitas Kita pindah-pindah gitu ya Jadi rumah ke tempat kerja Ke coffee shop ya Mau main-main kemana-mana Ya tetap butuh mobilitas gitu loh Makanya ada yang namanya jalan Kayak gitu jalan itu ada karena kita tahu Pada hakikatnya orang turun ke jalan Atau pergi ke jalan Atas dasar mobilitas Untuk bisa sampai ke tujuan yang kita tuju Yes Dan seharusnya kita bisa memahami ya Kondisi-kondisi tersebut Bahwa kita harus sama-sama belajar Untuk berempati Bahwa jalan itu bukan arena main hakim sendiri Tanpa Tapi sebagai penyambung Oh kayak gitu Oke kita gak boleh main hakim sendiri ya Nah kita harus tahu juga sama aturan main yang berlaku di jalan Saya yakin manusia itu diberkali dengan rasa dan feeling pastinya Rasa empati itu perlu dikedepankan Maka manfaatkan jalan sebijak mungkin Dan gunakan kendaraan dengan kecepatan normal Kalau mau balapan di lintasan balapan Bukan di jalan raya ya Iya Kalau mau balapan di jalan raya itu Bikin yang lain ikut deg-degan Ya kan Terus kalau ada apa-apa juga pasti Ini loh Melibatkan orang lain Bener Kalau sampai merugikan orang lain Merugikan diri sendiri boleh Tapi jangan sampai merugikan orang lain Ya kalau sampai udah susah dikasih tahu sih ya Kita sampai Kadang orang kan sampai nyerah Ya udah sih Kalau kamu mau kecelakaan Ya gak boleh gitu sih ya sebenarnya Cuman karena udah nyerah ini loh Orang kok susah banget dikasih tahu Kayak gitu Ya udah kamu nih kecelakaan sendiri tuh Ya udah sih serah kamu Tapi kan masalahnya ini menyangkut banyak orang Bener banget Apalagi di jalan tuh Kita gak tahu akan ada apa aja Yang lewat Kayak gitu Nah terus yang kedua Kita langsung masuk aja Yang kedua Ini ternyata pentingnya rasa manusiakan manusia tuh Di jalan Kenapa ada tuhnya? Jadi kalau ingin dihargai tuh Kita harus menghargai orang lain Seperti itu Konsepnya seperti itu Seperti pepatah Perlakukan orang lain Sebagaimana Anda ingin diperlakukan Kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik Ya perlakukan orang lain dengan baik Jadi jangan ketika kamu Memperlakukan orang dengan sembarangan Kayak Aduh kamu Memandang orang tuh Kayak rendah banget gitu loh Tapi kamu Pengen diperlakukan baik Misalnya memandang anda rendah ini Ya karena aku emang rendah ya Nah misalnya kita sebagai pengendara motor Yang ingin memutar balik arah Nah ini paling Maka kita sebagai pengendara Berinisiatif untuk memberikan sign Atau tanda Dengan melambaikan tangan ke bawah Untuk memberi isyarat Atau Kalau kita mau putar balik Kayak gitu Biasa tuh Mama ya Sen kanan Beloknya kiri Aduh Itu mama harus belajar Sebenernya udah ada lampu sen sih ya Cuman ini juga membantu juga sih Kayak gini-gini Apa sih Kadang kalau gak itu Ini loh Kakinya digini-gini Kayak gitu loh Cuman sih emang Yeah lanjut Lalu ketika kita salah Dan merugikan pengguna jalan lain Ya kita coba untuk meminta maaf Dan mengakui kesalahan kita Gak salah kok Kalau kita meminta maaf duluan Tidak perlu sampai membuat keributan Yang meresahkan pengguna jalan lainnya Menepilah sebentar di pinggir jalan Sampaikan saja situasi yang terjadi saat itu Dan jelaskan apa kesalahan kita Kepada pengendara yang Tidak sengaja bersinggungan dengan kita Dan diskusikan dengan baik Sebagaimana solusinya Jadi lewat calur damai aja lah Tenang-tenang gitu lah Gak usah pakai urat-urat keluar segala Seperti itu Aku sebenarnya belajar sih kalau di jalan itu aku pernah ya satu waktu gitu Sama temen gitu Kayak nah sebenarnya aku ini emosinya tinggi sih ya Kalau di jalan ada orang yang agak nyeleneh kayak gitu Terus langsung Aduh apa sih ini Kayak gitu kan Tapi ada satu waktu nih aku sama temen kayak gitu kan Terus di jalan Kita tuh bener-bener udah disenggol sama mobil Bener-bener udah disenggol nih kak Sampai udah mau jatuh kayak gitu Tapi temen aku nih malah bilangnya kayak gini Tenis merukali pak Kayak gitu Langsung Rasanya tuh Oh iya bener sih ya Emang kita tuh gak boleh marah-marah kalau di jalan Kayak gitu Biar tetap tenang Kayak gitu Oke baiklah Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nih Tentang manfaat Apa ya Hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ketika Kita di jalan nih Jangan kemana-mana Tetap di Good News Everywhere Dikejar deadline Tapi inspirasimu tidur Ada yang seru nih buat kamu Awakening Coffee Awakening Coffee Bakal bangunin inspirasimu Caranya Gampang banget Tinggal kunjungin Boat Awakening Coffee Di jalan kabut Nomor 99 RT1 RW 23 Panggung Rejo Jebres, Surakarta Bisa dipesen lewat Gojek juga loh Awakening Coffee Keeps you awake Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV Hai Sobat BMTV Masih di Good News Everywhere Suara akan kebenaran Hasilkan perubahan Masih dengan Dini dan juga Elisabeth contohnya Iya bener Kita udah tadi bahas-bahas banyak nih Tentang jalan Tentang orang-orang pengguna jalan sih Ya tepatnya ya Orang-orang yang Hmm Seenaknya Kayak gitu Agak julid Tapi tadi kita juga udah bahas Beberapa hikmah yang bisa Kita petik Di jalan Kayak gitu Nah sekarang kita mau lanjutin nih Hikmah apa lagi sih Sebenernya bisa kita petik Ketika kita ada di jalan Bener banget Dan yang hikmah selanjutnya itu adalah Mengalah bukan berarti kalah Ada saatnya saya mengalah Karena keadaan yang runyam di jalan Bukan ini Bukan ini Saat saya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada orang lain di jalan Maka orang lain pun juga akan mempersilahkan kita kok selama kita Tidak membuat runyam persoalan di jalan Dan kita perlu juga menjaga mulut kita nih Melontarkan kata-kata kasar Meneriaki dan memarahi orang lain Atau pengendara motor yang ugal-ugalan di jalan Tidak akan bisa menambah jumlah orang yang berkelakuan baik atau dan taat aturan Bener Justru malah membuang waktu dan tenaga Iya bener kayak yang tadi yang aku bilang ya Kalau emang sampai kejadian yang tidak ini yaudah sih ya Jangan melontarkan kutukan Sumpah serapah Sumpah serapah yang dikeluarkan gitu ngapain Buang-buang waktu, buang-buang tenaga Dan hasilnya juga gak yang bagus gitu Kalau perlu malah berkati aja Mengalah bukan berarti kalah Tetapi berusaha untuk berbesar hati Dan menjadikan diri kita tetap menjadi pengendara yang taat aturan Pengendara yang distant on the street Juga banyak kok Ngapain kita harus mengikuti jalan yang salah Kalaupun ada jalan yang benar Iya benar Lewat jalan yang benar Kayak gitu jangan lewat yang Salah Salah Nanti gak keblasok Lanjut ada apa lagi nih Kak Dini Yang keempat berintah bertindak defensif Masih ingat dengan kejadian pemukulan oknum berstiker militer Yang terjadi di jalan tol Ingat ya ya Dimana keributan ini juga mirip dengan yang terjadi di kawasan Harmony nih Dimana ketika sekelompok warga menghadang mobil yang masuk ke jalur busway Karena menabrak motor Yang berakhir dengan mobil yang ditabrakkan ke separator busway Jadi banyak gitu ya Kerusakan-kerusakan yang ada nih Keributan-keributan yang terjadi di jalan raya Bisa dialami oleh siapapun Terkadang pengguna lain Merasa memiliki emosional yang tinggi Sehingga kita diteriaki Kalau kita menjadi pengendara yang posisinya merupakan korban dari kegaduhan tadi Bagaimana caranya kita bisa menghadapi sulutan emosional yang dilontarkan Oleh pengguna lain Jawabannya adalah bertindak defensif Nah jika dihadapkan dengan pengendara yang emosi Maka kita jangan sampai membalasnya dengan emosi juga Kita tidak perlu untuk menengarai perangai atau sifat orang tersebut Kita tahu sendiri bahwa kita ini sebagai warga negara yang baik Tentunya terikat dengan aturan hukum yang berlaku Ketika kita bermasalah dengan pengguna jalan lainnya Maka segera mencari penyelesaiannya Jangan malah dipergaduh Jangan malah diperumit Nambah-nambahin Waduh senang banget Ada tambahan-tambahan bumbu Sebagai warga negara yang baik dan taat kepada hukum Sudah sepatutnya ada kekuatan dan keributan di jalan dengan main hakim sendiri Bukan sebagai penyelesaian yang terbaik Jika Anda sedang berada di jalan raya atau di jalan tol Segera cari petugas jalan Atau silahkan menghubungi petugas kepolisian Untuk mencari jalan terbaik menjadi penengah permasalahan ini Dan dibicarakan sesuai peraturan yang berlaku Jadi benar-benar langsung hubungi petugas saja Jangan langsung main hakim sendiri Apalagi kita juga nggak ngerti Ini tadi kayak gimana Tapi sosokan ngerti ditambah-tambahin Itu sangat tidak menguntungkan Jadi perilaku defensif ini perlu untuk menjadi dasar tameng untuk meredam kemarahan Dan hikmat yang selanjutnya yaitu Kedewasaan mengemudi menjadi kunci utama Kedewasaan mengemudi harus ditanamkan oleh pengendara Makanya ada SIM yaitu surat izin mengemudi di mana usia 18 tahun ya Itu sudah dianggap dewasa Jadi boleh mengemudi motor atau mobil seperti itu Di mana ketika kita merasa bersalah Seharusnya kita tidak perlu melakukan perbuatan yang agresif kepada pengguna jalan lainnya Tidak main hakim sendiri di jalan merupakan salah satu bentuk kedewasaan mengemudi Yang justru kita tunjukkan agar dapat menghindari rumitnya permasalahan yang timbul di jalan raya Perilaku ini perlu diaktualisasikan Untuk bisa bersikap taat aturan ketika di jalan Kalaupun seandainya kita merasa sudah benar dan ada orang lain yang berusaha serobot Ya sudah jangan dikejar lebih baik diam Hemat tenaga seperti itu Diam ini adalah jalan dan keputusan yang terbaik Untuk meredakan situasi yang dianggap rumit di jalan Kayak gitu ya Jadi jangan malah ditambah-tambahin Tapi ya kalau emang gak bisa lagi sesek banget ya Pengen banget marah Emang gak bisa mengeluarkan kata berkat waktu itu ya udah sih diem aja Diem adalah pilihan yang tepat gitu Kedewasaan mengemudi perlu diteguhkan dalam diri pengendara Karena kalau sudah tahu berkendara di tempat yang rawan dan jam yang rawan Apalagi di lingkungan berbahaya Maka dari awal kita sebagai pengendara seharusnya lebih berhati-hati Dalam berkendara dan antisipasi Sehingga terhindar dari jeratan masalah di jalan raya Benar banget So antipasit it Semua orang bisa meluapkan kemarahannya Tetapi jangan sampai menyurutkan langkah kita untuk menjadi pengendara yang baik Dan taat aturan Jangan sampai terbawa arus menjadi pengguna jalan yang buruk dan ugal-ugal Iya bener nih sebenernya Aku pengen tanya sih Dini pengen tanya ke kak Elizabeth ya Pernah gak sih ada pengalaman yang lucu mungkin atau menyedihkan mungkin di jalan gitu pernah? Pernah sih Apa tuh? Waktu itu saya ditabrak dari belakang Tadi saya yang disalahkan Padahal kan sudah kasih lampu sen Tapi tetap saya yang disalahkan gitu Kok gitu ya? Karena yang menabrak itu Kecelakaannya itu di depan pom bensin Dan yang menabrak itu adalah petugas pom bensin Oh jadi ada kedudukan disitu ya Oke deh Ya ampun Emang bener-bener harus hati-hati kalau di jalan Dan pilih jalan yang benar yang memang diperuntukkan untuk kalian sebagai pengguna jalan Kayak gitu Oke nanti kita juga akan ada good news ya Buat kalian semuanya Buat sobat BMTV semuanya yang lagi lihat Oke tapi sebelumnya kita mau ada iklan dulu Jadi jangan kemana-mana Tetap di Good News Everywhere Halo Jeng Halo juga Jeng Pihak kabarmu? Tak sehat tuh? Puji Tuhan sehat walafiat Jeng Lanjut dengan pripon Jeng Aku jadi sehat sih Jeng Neng tak sambat di Sidi ya Lah sambat nopo Jeng Iki loh Jane aku kewetan ini neng omah Lah sampai omah ku persis ki Sa omah kena covid Jeng Jeng Covid saya tambah galak Jeng Rapandang bulu Sopo wai so kena Lah iya Gek padahal ki minggu lalu Aku yuk ketir-ketir Dino iki ma ambik koncoku Se soe dikabari nek koncoku kena covid Wis wis Sidi-sidi kok covid Saya ngati-ngati yuk Jeng Wis Mending dirumah saja wai Jeng Iya Jeng Makasih yoh Wis kelem tak sambati Yuk kita dirumah aja Simak tips betah dirumah saja Dari Berita Mujizat TV Yang pertama Doa pagi dan saat teduh Yang kedua Olahraga Yang ketiga Berkebun Yang keempat Masak makanan sehat Yang kelima Baca buku Yang keenam Belajar hal baru Yang ketujuh Atur plan masa depan Stay safe Dan sebarkan gerakan Hashtag dirumah saja Tuhan memberkati Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV Halo Sobat BMTV Masih bersama kita Di Good News Everywhere tentunya ya Sudah satu jam kedepan Ini kita menemani sore hari anda Dengan pengendara Desain on the street ya Tema kali kita hari ini Menjadi pengguna jalan yang baik Seperti itu Nah Untuk sore hari ini Ada Good News nih buat kalian semua Yaitu Di 1 Petrus 2 Ayat 13 Sampai 14 Dikatakan Tunduklah Karena Allah Kepada semua lembaga manusia Baik kepada Raja Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi Maupun kepada wali-wali yang diutusnya Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat Dan menghormati orang-orang yang berbuat baik Ayat ini jelas ya Jadi kita harus taat kepada Tuhan Taat juga kepada aturan-aturan pemerintah Termasuk ketika kita di jalan Dan jadilah terang dimanapun kita berada Seperti itu Itu putusnya Jadi kita harus menjadi anak-anak terang gitu Karena kita adalah anak-anak Tuhan Iya bener-bener Satu santohnya adalah ya itu tadi Saya mulai dari hal simple yaitu Mengendalikan mulut dan emosi Bener-bener Oke Bener-bener Oke ini sudah satu jam kita menemani Sobat BMTV semuanya Ya sebelum pamit Dini mau ingetin Buat semua Sobat BMTV Yang saat ini mungkin belum subscribe Aduh kebangetan banget nih ya 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 jangan lupa buat subscribe channelnya Berita Mujizat TV Di like Di komen Di share ya Dan juga dibunyikan tombol loncengnya Ya supaya nanti kalau ada notif Ada notif Ada sesuatu yang baru langsung muncul nih Bener banget Bener banget Gak gitu ada notifnya Kayak gitu Terus juga jangan lupa Buat follow IGnya Instagramnya Di Berita Mujizat Kemudian Facebook page-nya Di Berita Mujizat Kemudian juga webnya BeritaMujizat.com Kemudian ada Good News Everywhere ini Yang akan selalu tayang Menemani Sobat BMTV Setiap hari Senin Sampai Hari Jumat Pukul berapa? 4-5 sore Waktu Indonesia Barat Ya bener Dan juga ada Single Long With Us Di setiap hari Senin ya Pukul 5 sore 5 sore Juga ada Talk of Many Ada Ngobrol Penuh Inspirasi Menuju Terang Yaitu ada di setiap hari Senin Sampai Kamis Pukul 20.00 Dan juga yang terakhir ada Acara Bilurnya Ini setiap hari Jumat jam 6 sore Iya Begitu Banyak banget acara Dari Berita Mujizat TV ini Jangan sampai ketinggalan satu pun Karena pasti akan ada Rema Yang selalu melekat Buat teman-teman Sobat BMTV Semuanya Nah Kayak gitu Ya udah ya Ini kita Sudah bahas banyak banget Jangan lupa di Di implementasikan Ya Dilakukan di setiap hari kita Supaya kita ini jadi terang ya Ketika kita di jalan Kayak gitu Akhir kata Dini pamit Dan Elisabeth undur diri Jangan kemana-mana Tetap tonton terus Good News Everywhere Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saat Tuhan 영 Кон Lloyd Oh tak ada yang biasa Semuanya luar biasa Bukan oleh kata-kata duaku Tapi oleh rohmu Tuhan Ku dapat melakukan perkara yang besar Mujizat terjadi di mana-mana Ku percaya hanyakan firmanmu Semuanya pasti terjadi Kebangunan besar yang telah dijanjikan Ini aku bagian cintamu Saat Tuhan bekerja Saat Tuhan lawat umatnya Oh tak ada yang biasa Semuanya luar biasa Bukan oleh kata-kata duamu Tapi oleh rohmu Tuhan Ku dapat melakukan perkara yang besar Mujizat terjadi di mana-mana Ku percaya hanyakan firmanmu Semuanya pasti terjadi Kebangunan besar yang telah dijanjikan Ini aku bagian ceritamu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton